Minuman dan makanan Korea kerap jadi tren di banyak negara dan membuat banyak orang penasaran. Bukan hanya karena tampilannya yang menarik, tapi juga karena rasanya yang unik. Contohnya, Korean Strawberry Milk. Korean Strawberry Milk, minuman ini menjadi populer mengikuti masuknya tren Korean Banana Milk. Kelezatan Korean Strawberry Milk ini tentunya tidak kalah, justru rasta stroberinya menambahkan kesegaran tersendiri. Korean Strawberry Milk merupakan salah satu minuman yang populer di Korea dan sering disajikan saat musim panas di banyak cafe. Minuman satu ini berbeda dengan susu stroberi yang biasa, karena stroberi milk Korea tersebut terbuat dari stroberi asli. Minuman ini memiliki rasa manis dan asam yang segar dari potongan stroberi dan sirup stroberi yang kental. Minuman segar ini pun menjadi salah satu hidangan yang sering berada di dalam drama Korea atau dikenal dengan dracon. Korean Strawberry Milk ini pun cocok untuk menemani waktu santai, belajar, bahkan saat bekerja, karena bisa membangkitkan mood Anda dan bisa dinikmati di siang hari. Ciri khas utama dari susu stroberi Korea adalah potongan stroberi segar yang terdapat di dalamnya untuk memberikan sedikit tekstur. Potongan stroberi segar ini menambah banyak rasa stroberi segar yang Anda temukan tidak hanya pada susu stroberi lainnya. Sirup stroberi ini dibuat dari stroberi segar atau beku yang kemudian dipanaskan perlahan hingga mendidih. Proses tersebut akan mengentalkan sedikit purai stroberi sehingga terasa manis dan asam tetapi tidak terlalu kental seperti selai. Buah stroberi sebagai bintang utama yang dapat menjaga imun tubuh kita. Berasal dari keluarga beri, buah berwarna merah dengan biji di bagian luarnya ini kaya akan vitamin C, A, E, dan K. Stroberi juga mengandung beta-karoten dan karbohidrat yang dapat mengembalikan energi kita setelah beraktivitas. Bahan-bahan untuk membuat korean stroberi milk pun sangat mudah didapatkan. Anda hanya membutuhkan 50 gram stroberi, 5 sendok makan gula pasir, dan 500 ml susu cair. Langkah pembuatannya, mulai dari potong stroberi yang sudah dicuci hingga bersih, lalu masukkan stroberi dan gula pada wadah. Siapkan wajan anti lengket dan gunakan api kecil untuk menumis stroberi hingga layu dan berair. Tidak terlalu cair, dan setelah siap, tuangkan pada gelas. Setelah itu, tuangkan pula susu cair, dan akhirnya korean stroberi milk pun siap untuk dinikmati selagi dingin. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk membuat stroberi milk ini? Terima kasih telah menonton!